Pemerintah Provinsi Jabar melalui dinas pemuda dan olahraga, Jabar bakal menggelar nonton bareng pertandingan tim Nas Indonesia melawan Cina di halaman gedung sate kota Bandung pada malam nanti. Diketahui acara nonton bareng tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan Jabar Hetrik pada PON 21 Aceh Sumut Kebarin. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nausmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya Adila dan Tribuners benar sekali bahwa pada malam nanti, tepatnya selasa tanggal 15 Oktober 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui dinas pemuda dan olahraga bakal menggelar nonton bareng pertandingan antara tim Nas Indonesia melawan Cina di halaman gedung sate kota Bandung. Acara ini merupakan rangkaian dari atau sekaligus perayaan dari Jabar Hetrik pada PON di Aceh Sumut kemarin. Dalam acara ini, Dispora akan menyediakan tiga layar besar untuk masyarakat yang ingin menonton bareng di sekitaran gedung sate. Selain itu, di pelataran atau halaman gedung sate juga terdapat sejumlah tenang kuliner UMKM. Dan pada sore nanti bakal ada wawancara atau ngobrol-ngobrol dengan mantan pemain versi Bandung yang juga pernah bermain untuk Tim Nas Indonesia, yaitu Cecep Supriyatna dan Robby Darwis. Selain itu, bakal hadir juga atau wawancara juga dengan sejumlah atlet raih medali emas pada PON kemarin. Tak cuma itu, acara nonton bareng ini juga bakal dimeriahkan oleh sejumlah artis seperti Lesti Kejora, kemudian ada Rizky Bilar, dan Ghea Ayubi. Jadi, rencananya pada malam nanti sejumlah pejabat seperti Pejabat Gubernur Jabar, Bayi Mahmudin, Kapolda Jabar, dan Pangdam Siliwangi direncanakan bakal ikut hadir bersama masyarakat menonton di halaman gedung sate. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, Asep Sukmana, mengatakan bahwa kegiatan ini akan dibagi ke dalam tiga segmen. Pertama, segmen pertama, mulai dari siang tadi, ada wawancara dengan legenda Persib yang juga bermain di Timnas Indonesia. Kemudian pada segmen kedua, ada meet and greet dengan artis Rizky Kejora dan Rizky Bilar. Dan segmen ketiga, acara itu yaitu nonton bareng bersama masyarakat. Dan Asep pun mengimbau kepada masyarakat yang ingin atau akan datang menyaksikan Timnas Indonesia melawan Cina di halaman gedung sate untuk datang dengan tertib, kemudian tidak membuang sampah sembarangan dan memarkirkan kendaraannya di area yang sudah disediakan. Meskipun tidak ada kantong parkir secara khusus, namun di beberapa area gedung sate sudah terdapat kantong parkir yang biasa digunakan sehari-hari. Demikian Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.